Hai assalamualaikum kembali lagi di channel Bidan Isna obrolan kesehatan kita semua di video ini aku mau ngebahas penyebab dari kemandulan nah khusus di video ini aku akan membahas pada wanita dulu ya sebelum lanjut ke pembahasannya jangan lupa untuk subscribe ya tekan tombol merah yang di bawah yang tulisannya subscribe itu terima kasih dalam istilah medis mandul disebut juga dengan invertilitas atau kesulitan untuk mendapatkan keturunan jadi setelah menikah satu tahun berhubungan secara teratur tidak menggunakan kontrasepsi namun tidak kunjung hamil juga invertilitas terbagi menjadi dua macam yang pertama invertilitas primer yang kedua adalah invertilitas sekunder invertilitas primer adalah belum pernah sama sekali memiliki anak sedangkan invertilitas sekunder adalah pernah memiliki anak sebelumnya namun kemudian tidak kunjung memiliki anak berikutnya ini ini adalah organ reproduksi wanita nah penyebab dari kemandulan kita bisa lihat dari organ reproduksi wanitanya penyebab yang pertama apabila terjadi permasalahan pada ovarium ovarium yang normal setiap bulannya akan mengeluarkan satu sel telur tetapi pada seorang wanita yang mandul biasanya sel telurnya tidak berkembang kondisi dimana sel telur tidak berkembang ini sering disebut juga dengan PCOS PCOS adalah polycystic ovarium sindrom jadi sel telurnya itu tidak berkembang harusnya sel telur yang normal itu dari kecil kemudian membesar kemudian dia pecah dan kemudian dia bisa dibuahi oleh sperma apabila sel telurnya hanya kecil-kecil dan tidak berkembang menjadi besar inilah yang disebut juga dengan PCOS nah kasus PCOS ini adalah kasus yang paling sering ditemukan pada kasus kemandulan ini menyebab kemandulan yang kedua apabila terjadi sumbatan pada tuba falopi nah ini adalah tuba falopi seorang wanita memiliki dua tuba falopi yaitu tuba falopi kanan dan tuba falopi kiri terkadang ada kasus yang sumbatannya terjadi di kedua tuba tetapi terkadang ada juga yang sumbatannya hanya salah satu tubanya saja nah penyebab terjadinya sumbatan di tuba falopi ini biasanya dikarenakan infeksi infeksi area organ reproduksi area panggul gitu untuk mengetahui apakah ada sumbatan atau tidak di tuba falopi ini perlu dilakukan pemeriksaan HSG atau ronsen rahim apabila terdapat sumbatan biasanya dokter akan melakukan tindakan hidroselfing untuk membuka sumbatannya nah terus penyebab yang ketiga dari kemandulan adalah terdapat permasalahan pada rahimnya rahim kita normalnya pada setiap bulan setiap satu siklus menstruasi setelah mens maka dinding rahim akan menebal lagi ketebalan dinding rahim minimal 0,7 cm apabila kurang dari itu atau rahimnya tipis menyebabkan kesulitan calon bakal janin atau si zigot ini gagal untuk menempel atau gagal untuk implantasi di dinding rahim permasalahan di rahim selanjutnya apabila terdapat keganasan seperti kanker atau miom kemudian bisa jadi ada infeksi di rahimnya ada pula yang rahimnya ini tidak normal contohnya rahimnya ini kebelah menjadi dua seperti ini nah ini adalah bentuk rahim yang tidak normal kemudian ada juga yang posisi rahimnya itu tidak normal posisi rahim yang normal adalah antofleksi rahim yang tidak antofleksi contohnya adalah retrofleksi nah seperti ini ini rahim yang membalik menyebabkan kesulitan si sperma tadi untuk masuk ke dalam jadinya tidak kunjung hamil deh si wanita permasalahan selanjutnya pada organ reproduksi yaitu pada cervixnya nah di cervix ini terdapat lendir yang berubah-ubah sesuai dengan siklusnya apabila menjelang haid biasanya lendir cervix akan lebih kental tetapi pas masa subur biasanya lendir cervix akan bening dan mulur namun apabila terjadi infeksi di area cervix kemudian ada keputihan kemudian bisa juga terdapat kanker cervix atau permasalahan yang lainnya yang menyebabkan keputihan berbau gatal dapat menyebabkan gangguan kesuburan juga nah sel sperma itu kan nantinya lewat cervix gitu ya apabila di cervix ini banyak sekali penyakit si sel sperma ini udah mati duluan udah kebunuh duluan sebelum dia mencapai si sel telurnya nah jika kamu mengalami keputihan sebaiknya segera lakukan pemeriksaan karena keputihan jangan dianggap sepele bisa juga berdampak pada kesuburan kamu kayak gitu setelah permasalahan pada organ reproduksi wanita penyebab kemandulan pada wanita selanjutnya adalah permasalahan pada hormon contohnya seseorang yang obesitas atau seseorang yang terlalu kurus hormon insulinnya itu tidak stabil atau tidak sensitif contohnya yang aku alami aku obesitas jadinya hormon insulin aku ini tidak sensitif gitu terhadap gula karbo akibatnya mengganggu hormon estrogen dan progesteron aku itulah yang terjadi ketika aku menderita PCOS kemudian hormon yang kedua apabila seorang wanita kelebihan hormon androgen nah hormon androgen adalah hormon pria di dalam tubuh wanita ada hormon androgennya namun hanya sedikit ciri-ciri seorang wanita kelebihan hormon androgen adalah tumbuhnya bulu-bulu yang berlebih contohnya dikumis kemudian di tangan dan di kaki apabila seorang wanita kelebihan hormon androgen ini dapat menekan produksi hormon estrogen dan progesteronnya jadinya menyebabkan gangguan kesuburan penyebab selanjutnya penyebab kemandulan selanjutnya adalah permasalahan pada tiroid kalau seorang wanita memiliki masalah pada kelenjar tiroidnya artinya bisa saja hormon tiroidnya berlebih atau bisa saja hormon tiroidnya kurang ini berhubungan dengan metabolisme tubuh apabila metabolisme tubuh terganggu kesuburan seorang wanita bisa juga terganggu penyebab kemandulan selanjutnya adalah adanya virus di dalam tubuh wanita seperti virus toxoplasma virus toxoplasma dapat mengganggu sistem reproduksi kita apabila seorang wanita berhasil hamil tetapi terinfeksi oleh virus toxoplasma ini bisa menyebabkan keguguran kemudian bisa juga menyebabkan kecacatan pada bayi penyebab selanjutnya adalah kelainan darah kelainan darah berhubungan dengan genetik tidak cocoknya darah ibu dengan darah janin akibatnya setiap seorang wanita itu hamil tubuhnya merespon kehamilannya ini sebagai penyakit sehingga menyebabkan kehamilannya ini keguguran itu tadi penyebab dari kemandulan sebelum kita menentukan untuk promil apa bagaimana sebaiknya ketahui dulu kondisi tubuh kita jadi permasalahan kita itu apa kemudian penyakit kita itu apa kenapa kok gak hamil-hamil itu penyebabnya kenapa kayak gitu kan jadi kamu perlu tahu dulu kondisi kamu permasalahan kamu baru setelah mengetahui permasalahan kamu kamu bisa menentukan program hamil yang cocok untuk kamu apakah mau program hamil alami atau dengan bantuan obat-obatan atau dengan inseminasi atau dengan bayi tabung begitu untuk mengetahui permasalahan tersebut kamu perlu melakukan pemeriksaan ke dokter nah pemeriksaan ke dokter biasanya pada hari kedua haid nah jadi kalau pada hari kedua haid itu biasanya seorang wanita itu diperiksa sel telurnya nanti kamu akan di USG lewat bawah USG transvaginal namanya lewat dalam vagina nah dengan USG transvaginal itu akan mengetahui sel telur kamu normal atau tidak rahim kamu normal atau tidak begitu kemudian kamu juga bisa melakukan pemeriksaan HSG untuk mengetahui apakah ada sumbatan tuba atau tidak selanjutnya adalah pemeriksaan darah untuk mengetahui adanya infeksi toks atau tidak atau ada gangguan hormon atau ada kelainan darah mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan terima kasih sudah menonton jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe wassalamualaikum wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati